Terima kasih Anda masih di Net24. Tim Arema Kronus berhasil melaju ke semifinal Piala Presiden selama mempermalukan tuan rumah Bali United 2-3. Sedangkan Sriwijaya FC mengikuti jejak Persib dan Mitra Kukar untuk melaju ke babak empat besar. Arema Kronus sukses melaju ke semifinal setelah mengandaskan perlawanan Bali United. Dalam laga berempat final lag kedua yang digelar di Stadion Iwayen Dipta Denpasar, Arema menang titik 2-3 atas tuan rumah. Bali United yang butuh kemenangan bermain menyerang sejak kick-off. Menit ke-31, Bayu Gatra menjebol gawang Arema. Gol ini kemudian dibalas Christian Gonzalez pada menit ke-36. Lima menit berselang, striker Bali United, Lerby Eliandri, sukses membawa serda Dutrida tuunggul. Skor 21 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Arema berhasil membuat dua gol melalui Christian Gonzalez pada menit ke-66 dan ke-73. Jumlah pulang yang didapat pemain Bali United gagal dimaksimalkan untuk menjadi gol. Arema menjadi tim terakhir yang lolos ke semifinal dengan keunggulan agregat 5-3. Sementara itu, laga perempat final lainnya mempertemukan Sri Jaya FC kontra Bonek FC di Stadion Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan. Tim tuan rumah harus tepuk-bolan lebih dulu setelah di menit ke-5, Ilham Udin Armain menjebol gawang Yogi Tri. Pada menit ke-12, Wasid menunjuk titik putih setelah menganggap salah seorang pemain Bonek FC melakukan handsball di kotak terlarang. Tidak terima dengan keputusan Wasid, pemain Bonek FC memilih keluar dari lapangan dan tidak melanjutkan pertandingan. Setelah menunggu selama 10 menit, pemain Bonek FC tidak kunjung keluar untuk meneruskan laga. Wasid pun memberikan kemenangan WO pada Sriwijaya FC. Dengan hasil ini, Sriwijaya berhak atas tiket ke semifinal menyusul Persib dan Mitra Kukar. Muhammad Asanuddin, Ardiansya Nugraha melaporkan untuk NET.